Selanjutnya kita menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini bersama Anggit Hermawati dan Juru Kamera Yusuf Fajar dan Hanil Rivalino. Anggit, kemarin ISG dibuka di zona positif, ini lantas bagaimana dengan prediksi analis terhadap pembukaan perdagangan saham pagi ini? Ya baik Rudy dan juga pemirsa terkait prediksi analis sendiri berkaca dari hasil perdagangan indeks harga saham gabungan kemarin yang ditutup melemah di maksud kami dengan koreksi 28,9 poin atau setara dengan 0,46% ke level 6.261 di mana volume perdagangan mencapai 15,2 miliar lembar saham dengan nilai sebesar 7,8 triliun rupiah dan kami juga mencatat ada sebanyak 184 saham naik dan juga 239 saham turun. Berdasarkan data tersebut sejumlah analis memprediksikan bahwa IHSG hari ini ada yang menyebutkan akan rebound atau dapat memperlihatkan penguatannya atau berada di zona hijau namun ada juga yang menyebutkan bahwa IHSG masih terus akan meneruskan pelemahannya berada di zona merah bahwa analis Bina Arta Sekuritas Muhammad Nafan Aji menyebutkan minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri ini menjadi faktor utama yang menyebabkan IHSG kemarin ditutup di zona merah dan bagi analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi menyebutkan bahwa pelemahan IHSG ini masih berada dalam rentan yang cukup wajar karena pasar masih mencerna data perekonomian dalam negeri baik itu inflasi, APBN dan juga menanti susunan kabinet dan Muhammad Wafi ini memproyeksikan bahwa IHSG hari ini akan menguat di level 6.250 sampai dengan 6.300 berbeda dengan Nafan Aji IHSG diprediksi akan berpotensi turun tepatnya di level 6.214 dan juga 6.340 dan sesaat lagi Rudy dan juga Pemirsa kita dapat melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama di hari ini, di hari ketiga pada pekan ini kita langsung saja melihat di layar monitor Bursa Efek Indonesia apakah IHSG dibuka di zona hijau atau dibuka di zona merah 3, 2, 1 ya baik Rudy dan juga Pemirsa ternyata pada pembukaan sesi pertama ini indeks harga saham gabungan berhasil rebound setelah sebelumnya ditutup di zona merah di level 6.266,20 atau terapresiasi sebesar 0,10% atau setara dengan 4,99 basis point dan kita juga bisa melihat informasi terkait trading value pada saat ini adalah sebanyak 90 juta lembar saham untuk trading value adalah sebanyak 75,7 juta dan untuk trading frekuensi ada sebanyak 7.959 kali dan tentunya kita masih terus menantikan bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan penutupan sesi pertama, pembukaan sesi kedua dan juga penutupan sesi kedua nanti dan melanjutkan analis dari Reliance Sekuritas Indonesia memprediksikan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini dapat diproyeksikan mengalami tekanan yaitu menguji support lower Bollinger Bonds pada rentan pergerakan antara 6.210 sampai dengan 6.300 sementara itu Direktur Indo-Surya Bersinar Sekuritas William Suryawijaya mengatakan bahwa pergerakan IHSG masih akan menunjukkan pola gerak konsolidasi di tengah sentimen yang cukup bervariasi atau beragam baik itu sentimen yang datang dari domestik atau juga sentimen yang datang dari global dan juga regional Rudy Ya, Anggit, sentimen apa saja yang dipergerakan akan mempengaruhi pergerakan indeks di hari ini? Sejumlah analis ini memprediksikan sentimen datang dari global dan juga domestik ini cukup mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini dan juga beberapa hari ke depan dimana untuk sentimen global sendiri kami mencatat Muhammad Navan Aji ini menyebutkan pasar saham Indonesia masih akan terpengaruh oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang saat ini kembali memanas dimana sejumlah saham eksternal ini juga terpengaruh tidak hanya saham dari IHSG saja dan perang dagang ini juga menjadi perhatian investor mengingat dampaknya cukup terasa bagi perekonomian global dan juga perekonomian yang ada di dalam Indonesia itu sendiri kemarin pada tanggal 1 September 2019 waktu setempat Amerika Serikat ini resmi memperlakukan bea masuk atau bea impor sebesar 15% yang menyasar produk impor hasil produk Tiongkok yaitu senilai 112 USD dimana produk-produk tersebut menyasar seperti pakaian sepatu hingga kamera atau barang-barang elektronik dan di sisi lain aksi balasan ini juga cukup menarik dilakukan oleh Tiongkok Rudy dimana Tiongkok juga menerapkan bea masuk baru sebesar 5-10% bagi produk-produk asal Amerika Serikat yaitu senilai 75 USD produk yang disasar adalah produk-produk hasil pertanian untuk sentimen domestik sendiri kami berhasil menghimpun data dimana analis ini memprediksi dengan situasi nasional yang kondusif baik dari sisi politik, keamanan, dan data-data ekonomi yang saat ini relatif cukup terjaga ditambah keyakinan pemerintah terhadap hasil dari produk domestik bruto atau PDB sendiri atas 5% dan dapat mengimbangi sentimen eksternal sehingga dilihat bahwa tekanan pasar ini tidak terlalu mempengaruhi IHSG atau tidak terlihat mempengaruhi secara signifikan dan terkait inflasi sendiri kami mencatat bahwa Badan Pusat Statistik BPS ini merilis data inflasi Agustus 2019 ini sebesar 0,12% secara bulanan lebih rendah dari konsensus yang berada di level 0,16% sedangkan tingkat inflasi pada rentan bulan Januari sampai dengan Agustus kemarin ini cukup tinggi sebesar 2,48% dan tingkat inflasi secara tahunan atau year on year ini sebesar 3,49% dan pasar domestik masih menanti data selanjutnya yaitu cadangan devisa pada bulan Agustus yang rencananya akan dirilis pada hari Jumat-Pekan ini Rudy Ya Anggit, saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan di pagi hari ini? Ya baik Rudy, untuk melihat saham-saham yang aktif diperdagangkan kita kembali melihat ke layar monitor Bursa Efek Indonesia kita bisa melihat informasi terkait top 5 gainers dan juga top 5 frekuensi dimana pagi ini untuk top 5 gainers di nomor 1 ada saham dengan kode YPAS dengan price 610 mengalami peningkatan sebesar 0,91% dan diikuti nomor 2 ada saham dengan kode JKON nomor 3 ada saham dengan kode INDY dan nomor 4 ada saham dengan kode ESSA dan nomor 5 ada saham dengan kode IPTV untuk top 5 frekuensi kita juga bisa melihat nomor 1 ada saham dengan kode ADRO Ya baik Rudy, bahwa saham-saham yang masih dapat di koleksi atau diburu oleh investor yang direkomendasikan oleh sejumlah analis kami mencatat ada saham dengan kode GGRM selanjutnya juga ada saham dengan kode HMSP selanjutnya ada saham dengan kode KLBF BBTN, BNLI dan juga LPPF tentunya kami akan terus memantau terkait pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan penutupan sesi kedua pada pukul 4 sore nanti demikian Rudy Baik, terima kasih Anggit atas laporannya Pemirsa Anggit Hermawati dan Jurukamera Yusuf Fajar dan juga Hanil Rivalino melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!